Apakah Anda ingin membuka sebuah toko bangunan ataupun bisnis bahan bangunan? Karena memang Anda suka di bidang bahan bangunan. Nah, sekarang kita akan membahas kriteria-kriteria jika modal Anda terbatas mulai dari Rp35.000.000 ataupun Rp35.000.000 sampai dengan Rp100.000.000 ataupun Rp100.000.000 sampai dengan Rp200.000.000. Kita akan bahas di range-range angka segitu. Kalau Rp35.000.000 kira-kira Anda harus beli barangnya. Barang bangunan itu apa? Kalau di Rp35.000.000 sampai Rp100.000.000 barang bangunan yang Anda harus miliki itu apa? Dan kalau dari Rp100.000.000 sampai Rp200.000.000 itu saya merekomendasikan barang-barang yang harus Anda setok di toko bahan bangunan ataupun di gudang bahan bangunan itu seperti apa? So, saya dengan Samuel Moses dari distributorbangunan.com Selamat datang di channel distributorbangunan. Dan ini dia tipsnya. Yang pertama adalah kalau teman-teman pengusaha bahan bangunan ataupun distributor bahan bangunan ini punya modelnya Rp35.000.000.000. Ya. Tapi kalau gini nih, saya bahas di sini adalah konteksnya lebih ke toko bahan bangunan ya kali ini ya. Kalau ngomonginnya distributor bahan bangunan sih itu beda konteks. Beda konteks. Jadi, saya kayaknya lebih bahas di toko bahan bangunan aja. Nah, apa aja sih yang harus teman-teman setok Kalau modelnya 35 Nah, teman-teman bisa ngetok Alat-alat bangunan Seperti obeng Palu Terus ada meteran Ada sekop dan sebagainya Jadi teman-teman boleh lihat Jenis-jenis barang bangunan di website kita Distributorbangunan.com Seperti ada tools, handle pintu Nah, itu yang harus teman-teman ngetok Terus Bisa juga kuas cat Tambahin juga kuas cat, gergaji, paku Dan lain-lain Seputar tools-tools yang sifatnya Pokoknya orang datang ke toko Bisa langsung beli tanpa perlu kita anter Oke, notes dulu ya Itu untuk yang kalau 35 juta Modalnya. Sekarang yang kedua Adalah Kalau yang modalnya 35 Sampai 200 atau 60 sampai 200 Juta Jadi kita kasihin saja 35 sampai 200 Ataupun 60 sampai 200 Soal tadi saya bilangnya 35 sampai 200 Pertama-tama Jadi Lengkapin aja disini Ya 35 sampai 200 Atau 60 sampai 200 Dimana Kalau teman-teman punya model Di range segini Di kisaran segini Anda bisa ngetok Alat bangunan Ya Sekarang ditambahin ya jenisnya Alat listrik Oh Alat listrik ya Dan bisa dilengkapin juga Beberapa Ini Apa namanya Variasi Handle-handle pintu Yang lebih menarik Kalau biasanya sebelumnya Karena terbatas Cuma warna chrome aja Sekarang bisa ditambahin Dengan warna yang chrome kuning Ataupun Ada kuning-kuningnya Ya Dan variasi modernnya Lebih banyak Ada tarikan pintu juga Oke Dan Kram-kramnya juga bisa lebih banyak Seperti itu Alat listrik itu Seperti ini ya Fitting lampu Terus ada lampu Terus ada juga Kabel listrik Itu barang-barang utama Yang biasanya dibutuhkan Di sebuah Proyek Pembangunan rumah Ya Nah Yang terakhir Kalau teman-teman punya Modalnya di Kisaran 200 juta Atau lebih dikit ya Yang ketiga 200 juta atau lebih dikit Maka Teman-teman Bisa membeli barang Lebih banyak Ya Secara grosir Nah Kalau tadi itu Belinya cuma 3 biji 2 biji Stopnya Sekarang coba belinya 12 biji Ataupun 2 losin Nah Dimana nanti Teman-teman pengusaha Bahan bangunan Bisa mendapatkan Harga lebih murah Karena membelinya Dengan kuanti Yang lebih banyak Oke Variasi barangnya Mungkin sama aja Cuman Teman-teman bisa menambah Kuantitinya Supaya bisa dapat Harga lebih murah Kemudian Variasi Kalau memang tempatnya besar Dan juga gede Teman-teman bisa nyobain Dagang material bangunan Tapi perlu pertimbangkan ya Dagang material bangunan Seperti batu bata Semen Pasir Eh Batu bata Semen Pasir Batu split Pasirnya juga nanti Ada pasir Cimalaka lah Pasir Garut lah Pasir Padalarang lah Gitu ya Itu Membutuhkan tempat Yang besar Dan tentunya Anda perlu Mobil pengiriman Pertimbangkan hal tersebut Ya Sebelum Teman-teman Berdagang Materialnya Ya Kita utamakan dulu Di Perlengkapan bangunan Dan alat listrik Setelah itu komplit Coba baru main ke material Ya Simple ya So teman-teman Saya punya Sebuah solusi Untuk Anda yang memang Kalau misalnya Modala terbatas ya Modala terbatas Kemudian Bingung mau dagang apa Sorry Sorry Mau dagang bahan bangunan Modala terbatas Nah teman-teman bisa Affiliate Atau Cooperation Dengan Pengusaha-pengusaha Bahan bangunan Yang memiliki Toko lebih besar Stoknya lebih komplit Anda bisa Minta kepada mereka Untuk Kerjasama Jadi kalau ada Teman-teman Pengusaha bahan bangunan Dapet orderan Teman-teman Bisa lempar orderannya Kesono Teman-teman bisa terima Komisi Bisa seperti itu Atau Anda Bisa minta Harga Lebih murah Dari pengusaha Bahan bangunan lainnya Dimana mereka Kalau jualnya Misalnya 5.000 Anda Minta lebih murah Misalnya Anda akan dikasih Sebesar harga 4.000 rupiah Jadi minta penawaran Lebih murah Dari mereka jual Nanti Karena kita Berafiliasi Dengan mereka Kita bekerjasama Itu bisa Mengurangi Kita punya Uang mati Secara stokan Juga jadi Ini ya Jadi gak ada mati stok Itu Duitnya juga gak Gak habis Ya cuman memang Perlu usaha lebih keras Perlu kerja keras Lebih banyak Karena Anda Tidak punya stok Maka Anda Anda memerlukan Management Management Stock Management Pengadaan barang Management logistik Yang lebih ekstra Dibandingkan Jika Anda mempunyai stok Itu aja Ya itu solusinya Untuk Anda yang Modal terbatas Tapi pengen Ngelengkapin Bisnis bahan bangunan Anda Supaya konsumennya Nggak lari One stop shopping So teman-teman semua Itu dia Tiga 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 apa ya disebutnya Tiga Tiga klarifikasi Yang bisa Anda Pilih Ya tergantung Model Anda Tiga lima Atau tiga lima Sampai dua ratus Atau Sampai dua ratus Di sini Atau Dua ratus juta Ke atas Nah jadi Anda punya Bayangan nih Mau buka bandungan Seperti apa Di video yang lain Nanti kita Saya akan tetap Upload tips-tips bisnis Seputar bahan bangunan SDM Productivity Mindset Bisnis Selling Marketing Team building Dan juga Seputar Hal-hal yang bisa membuat Bisnis bahan bangunan Teman-teman Lebih maju Jangan lupa Subscribe channel ini Like Comment Dan juga share videonya Dan saya dengan Bangga Teman-teman Kita baru aja Mendirikan sebuah Komunitas pengusaha Bahan bangunan Kalau Anda Senang Diskusi Tentang Seputar Bisnis bahan bangunan Dan Pengen bahan bangunan Lebih maju Yuk Diskusi Bareng-bareng Di komunitas ini Link deskripsinya Di bawah Teman-teman Tinggal klik aja Download software-nya Nanti akan langsung Masuk ke Komunitasnya Oke Saya juga punya TikTok At Distributor bangunan Di follow ya Oke Terima kasih Buat komitmennya Menonton video ini Sampai akhir Kita akan ketemu lagi Di video berikutnya Salam sukses Pengusaha Bahan bangunan Indonesia Terima kasih Terima kasih